kabar sarini cerai dengan reno barak merebak wanita udara ini beberkan kondisi terkini dapur berita artis terkini hai guys semoga kabar anda baik-baik saja selamat datang kembali di channel duster infotainment terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini netizen yang netral alias bukan pendukung atau haters tentu bingung dengan gosip miring tentang reno barak dan sarini tidak ada angin ataupun hujan berbagai isu tidak sedap bertubi-tubi menimpa pasangan suami samurai dan wanita udara salah satunya saat akhlas cerai yang diduga milik pasangan sensasional tersebut beredar di media sosial sarini cerai jadi gosip panas minggu ini namun sarini dan reno barak punya cara sendiri untuk menjawab gosip miring tersebut keduanya merespon tegas dengan cara berikut ini berawal dari unggahan sebuah akun tiktok akun tersebut memposting foto sebuah akta cerai yang sudah ditanda tangani dan distempel unggahan tersebut menuliskan judul reno barak dan sarini cerai kalimat itu menyatakan seolah-olah akta cerai adalah milik sarini dan reno barak unggahan itu pun sontak menjadi rame di media sosial pro kontra pun disampaikan oleh netizen mendengar gosip sarini cerai yang disebarkan pengunggah sebagian netizen tidak yakin dengan isu cerai pasangan sensasional tersebut sebab postingan akta cerai itu terbukti kebenarannya tidak lama setelah gosip akta cerai merebak sarini mengunggah sebuah hadis dari sahabat rasul alibin abitalib di instagram story sarini membagikan sebuah hadis yang jika dicermati seolah menggambarkan kondisinya kini jangan katakan pada Allah aku punya masalah besar tapi katakan pada masalah bahwa aku punya Allah yang maha besar unggah sarini yang dikutip rabu 23 november sarini pun membagikan foto-foto mesra peluk cium dengan reno barak saat liburan ke Eropa naik jet pribadi sarini menyematkan pin unggahan favoritnya bersama reno barak di bagian paling atas feed instagramnya love is in the air tagar prinses sarini tagar aspen colorado november 2021 menanggapi rumor biring tersebut netter justru menunjukkan reaksi tidak terduga beberapa netizen mendoakan agar pernikahan pasangan tersebut langgeng aneh ada aja yang bikin beginian orang adem ayah malah didoakan pisah komentar seorang warga net jangan dong udah cocok pasangan ini saud lainnya janganlah kasihan yang jadi jodoh selanjutnya wkwk komentar jahil akun lain bentuk tubuh syarini yang asli terungkap ternyata beda jauh sama yang ada di foto selama ini gak pede meskikarinya sudah tak secemerlan dulu syarini seakan tidak pernah lepas dari perhatian publik hampir segala hal yang berkaitan dengan syarini selalu dicari publik terutama oleh para netizen di media sosial salah satu yang kerap jadi perhatian publik adalah penampilan dan cara berpakaian syarini pada masanya syarini pernah menjadi trendsetter sehingga gaya busananya banyak ditiru orang namun kini sebagian orang justru mempertanyakan kehasilan dari penampilan syarini sebab sejumlah foto syarini yang beredar di akun instagramnya diduga adalah hasil editan salah satunya yang diungkap oleh akun instagram at chongli will never die beberapa waktu lalu akun tersebut mengunggah foto dan video syarini yang tengah bermain tenis akun itu lalu membandingkan postur tubuh istri rei nubara tersebut melalui foto dan video yang diambil di lokasi dan waktu yang bersamaan dan hasilnya diluar dugaan kebanyakan orang terlihat perbedaan yang begitu mencolok dari bentuk tubuh syarini pada foto tubuh penyanyi yang kerap disapai jas itu terlihat tinggi semampai lingkar pinggang dan perutnya pun terlihat langsing sementara pada video tubuh syarini terlihat lebih pendek dan lebih kebukti bandingkan yang terlihat di foto karena itulah syarini juga mengedit fotonya agar penampilannya terlihat lebih cantik dan menarik dari aslinya eka kok serem ya liatnya gelap-gelap ada buntelan lempat-lempat gitu ih serem tulis akun tersebut tak hanya lingkar perut dan lingkar pinggang lingkar pahas syarini juga terlihat jelas perbedaannya pada foto lingkar pahas syarini terlihat kecil sementara di video terlihat sebaliknya unggahan tersebut langtas mencuri perhatian para netizen mereka yang mampir ke postingan tersebut meninggalkan beragam tanggapan di kolom komentar tak sedikit dari mereka yang juga menduga kalau foto yang diunggah istri Reino Barak tersebut di akun instagramnya adalah hasil editan gak usah diedit-edit liat adiknya ya segitu tingginya muda berdamailah dengan diri sendiri syukuri yang ada tidak tulis salah satu akun netizen foto panjang video bantet wkwk padahal ada aplikasinya lo budd bisa tapi ya gitu jadi burung-burung apalagi HP budd udah jadul timpal netizen lainnya bodi melebar say editan jana menutup segalanya menculang enslim celetuk netizen lainnya kelakuan Syahrini dan Reino Barak di malam hari picu komentar Ivan Gunawan penyanyi Syahrini kini tinggal di Singapura bersama sang suami pengusaha Reino Barak artis yang akrab bisa pain ces tersebut sedang rajin-rajinnya olahraga tenis lapangan seperti beberapa artis lainnya di tanah air sosok Syahrini sang pelantun lagu restu dan pemilik jargon maju mundur cantik rupanya tengah dirindukan oleh desainer Ivan Gunawan Syahrini memang sudah lama istirahat dari dunia entertain tepatnya semenjak berstatus sebagai seorang istri menantu dari pengusaha Jepang yakni Reiko Barak dan Rosano Barak tersebut memilih untuk fokus mengabdi kepada suami tercintanya Syahrini ikhlas meninggalkan dunia keartisan yang telah melambungkan namanya itu dan belakangan ini Ivan Gunawan mengatakan rindu dengan suara tertawa Syahrini hal tersebut diketahui dari unggah Syahrini melalui Instagramnya yang membagikan foto dan videonya saat bermain tenis pada malam hari akhir-akhir ini Syahrini terpantau sedang rajin merolahraga tenis lapangan dengan Reino Barak dilansir banjormesimpost.co.id satu dari beberapa dokumentasi Syahrini saat tenis yaitu berupa video evening tenis terangnya melalui caption video inca saat memukul bola tenis sembari berteriak menyerukan kata-kata bernada semangat melalui komentar dalam kolom postingan tersebut Ivan Gunawan mengatakan kalau rindu terhadap suara tertawa Syahrini kangen suara anda tertawa debu komentar Ivan Gunawan menanggapi hal tersebut Syahrini kemudian membalas komentar Igun seperti itu anak haha balasnya maklum kerinduan tersebut dapat saja terjadi pasalnya Syahrini lemah tak berbaur dengan kerabat-kerabat artisnya sejak dinikahi oleh Reino Barak pada 27 Februari 2019 di Tokyo, Jepang hingga sekarang Inches terbilang sangat jarang menerima tawaran pekerjaan mumpun endorse Terima kasih telah menonton! Terima kasih.